Kita kembali berbincang dan masih bersama kami Pak Argo Yuwono, tadi ada statement dari Pak Roji dari imigrasi menyatakan bahwa sebetulnya senjata yang paling tajam saat ini adalah bisa dengan mematikan paspor dari Indonesia, Pak Argo. Tapi itu kemudian menunggu permintaan dari kepolisian. Apa yang kemudian ditunggu oleh kepolisian untuk meminta imigrasi untuk segera mematikan paspor kalau memang meniatkan, niat untuk memulangkan rezik syihab, Pak Argo? Tadi sudah saya jelaskan di depan ya Mas Ade ya, bahwa beberapa opsi yang ada dan kita saat ini kemarin kan red notice kita sudah artinya bahwa kita belum tidak akan dilakukan red notice tapi kan beberapa opsi masih bisa kita lakukan. Dan semua opsi ini nanti kita rumuskan, nanti kita terkoreasi dengan Pak Bespori dan nanti penyidik mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Opsi yang mana yang akan nanti kita lakukan. Jadi kalau hari ini, nanti akan koordinasi terus dengan yang gitu. Baik, jadi kalau kata hari ini, kata Pak Kapolri, oke matikan paspor, berarti Pak Argo tinggal jalan gitu ya Pak ya? Ya, semuanya nanti kan secara teknis nanti kan penyidik nanti akan merumuskan. Demikian Mas Ade itu. Baik. Pak Argo, arahan dari Pak Kapolri sendiri apa sih Pak tentang kasus ini? Kasus ini tetap lanjut ya. Tetap lanjut, tetap kita lakukan penyidikan, tetap kita nanti kita ajukan ke penuntut umum. Dan perintah sudah kita laksanakan yang pertama yaitu Tersangga Eva, sudah kita ajukan ke penuntut umum. Dan nanti kita tinggal melengkapi perkasi yang masih diminta oleh kejaksaan yang masih kurang. Dan untuk kasus yang tersangga HRS, sekarang tidak kita lakukan penyidikan. Dan nanti setelah kita sudah siap, nanti kita mempunyai opsi-opsi lain yang kita rumuskan menjadi penyidik untuk melakukan kegiatan untuk pemeriksaan terhadap Tersangga HRS. Demikian Mas Ade. Baik. Pak Argo, takutnya begini Pak, masyarakat kemudian melihat kasus ini berlarut-larut, terlalu banyak sandiwara, kemudian masyarakat beropini bahwa polisi takut penegakan hukum untuk kasus ini Pak. Ini bagaimana Pak? Ya tentunya kan sudah, masyarakat sudah bisa mengetahui bahwa kegiatan sekarang ini kan sudah, yang satu sudah tahap di penuntut umum, dan yang lain kan kita melengkapi berkas. Kan tidak masalah, artinya bahwa kelengkapannya itu penting dan perlu kita lakukan. Setelah kita lengkap berkas ini, kekurangan untuk pemeriksaan tersangga baru kita rumuskan. Masyarakat yakinlah pada kepolisian bahwa kita melakukan kegiatan penjidikan ini sesuai dengan SOP, dan kita juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kita ansipasi, maupun kita rumuskan untuk melakukan penjidikan ini. Ini yang menarik Pak pertimbangan-pertimbangan lain, seperti apa saja nih Pak? Karena kita juga mendengar ada kabar bahwa kalaupun pulang, maka ada penyambutan oleh masa yang jumlahnya jutaan orang. Apakah ini juga jadi pertimbangan lain Pak, yang Anda maksud itu atau bukan? Ya tentunya itu rumuskan daripada penyidikan, nanti penyidik yang lebih mengetahui atau lebih paham bagaimana nanti untuk ada pertimbangan lain yang perlu kita lakukan. Tentunya untuk yang tadi Mas Adi sampaikan untuk kedatangan akan disambut oleh jutaan umat ya, nanti kita tetap harus kita dalami, ini intelijen sedang mendalami untuk kegiatan tersebut. Ya mudah-mudahan dengan hati dan lapangan yang besar ya, untuk yang tersambutan untuk hadir, sebagai warga negara yang baik, menjadi contoh semuanya untuk segera untuk hadir, itu dilakukan pemeriksaan. Baik, Pak Argo untuk menentukan kapan opsi-opsi lain di luar red notice ini, karena red notice kita tidak bisa berharap banyak, opsi-opsi ini diputuskan kapan Pak? Kira-kira dalam waktu berapa lama Pak? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ke depan? Ya, tentunya nanti penyidikan akan melihat ya, akan melihat, akan merumuskan, kira-kira kapan. Tapi saya yakin secepatnya ya, kita juga tidak akan menunda-nunda suatu kegiatan penyidikan. Emang nanti kalau memang sudah saatnya, berarti penyidikan akan menyampaikan kepada masyarakat, biar lebih mengetahui, demikian yang bisa dikatakan. Baik, Pak Argo terima kasih telah berbagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kita harapkan segera tegas untuk menegakkan hukum, karena apapun yang terjadi, hukum harus tegak berdiri meskipun langit runtuh, begitu ya. Pak Roji, kalau Anda dari sudut pandang keimigrasian, Pak Roji, seberapa susah sih kasus ini? Kalau dilihat kan ada sekitar, ada Sama Dikun Hartono, Hartawan Alui, Dimitar Nikolov, dan beberapa banyak orang yang berhasil dibawa kembali ke Indonesia dan dilakukan proses hukum. Dari sudut pandang keimigrasian, kasus Rizik Syab ini seberapa sulit untuk memulangkan ke Indonesia? Sebenarnya kasus-kasus ini hampir sama semua, Mas. Jadi kita ini hanya menunggu, apabila ada permintaan, kita laksanakan, mungkin bisa sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau melihat dari seberapa besarnya, seberapa sulitnya, saya kira sama saja, sama saja dalam kasus ini. Yang mungkin tahu, lebih tahu tentunya penyidik bagaimana sulitnya. Karena penyidik juga meminta, tentunya ada persaratan-persaratan mungkin yang seperti itu. Oke, tapi dari sudut pandang keimigrasian, ini simple sekali ya, tinggal matikan paspor, kemudian orang bersangkutan, visa di negaranya juga sudah tidak akan bisa diproses lagi begitu kan? Ya, jadi sama. Jadi semua kasus yang seperti Mas sampaikan tadi, sebenarnya sama semua. Jadi secara keimigrasian, itu tadi. Jadi kita bisa meminta, kita bisa mematikan paspor, ya sudah seperti itu. Meskipun tanpa melalui jalur red notice? Tetap melalui jalur red notice, tetap. Karena mereka sudah ada di luar. Oke, kalau kita lihat, apa namanya, di beberapa jumlah DPO yang kemudian bisa dikembalikan nih, seperti nama-nama yang tadi saya sebutkan, ada Samarikun Hartono, Gayus Tambuna, Nazarudin, Anggodo Wijoyo, Peter Dundas, David Usawijaya. Dari kasus-kasus mereka ini, mana yang paling menarik mungkin untuk bisa dipelajari, yang bisa mungkin kita aplikasikan dengan kasus yang satu ini, Pak? Itu tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya itu hampir sama semua, Mas. Dari pihak imigrasi, sudut imigrasi itu hampir sama. Jadi kita hanya menunggu permintaan, kita laksanakan, kita koordinasikan, sehingga orang bisa kembali. Seperti itu. Jadi masalahnya apa menurut Anda? Tentang tinggal political willing, keinginan politik saja, dorongan politik saja, kemudian ini bisa diproses? Wah ini yang saya tidak mempahami ya, sampai sejauh itu apakah ada politik dan sebagainya, saya tidak memahami. Jadi khususnya bagi kami di imigrasi, sesuai tusi kami menjalankan perintah, amanat undang-undang, melaksanakan ini adalah sesuai permintaan. Permintaan dari pihak kepolisian dan juga dari kejaksaan? Ya, jadi ada beberapa yang boleh meminta kepada kami sesuai undang-undang. Oke, kalau kembali ke kasus yang Interpol tadi, kemudian Renotis dikembalikan, itu biasanya kenapa Pak? Apa kesulitannya untuk mengembalikan ODPO kembali ke tanah air? Itu tadi, seperti yang saya sampaikan, semua permintaan itu kan ada persaratannya. Jadi seperti meminta ke kita, umpama cekal, itu harus ada dilengkapi dengan foto, surat keputusan dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang masih kurang persaratan didajukan ke Interpol, seperti itu. Mungkin ya, seperti itu. Tapi saat ini, Rizik Syihab kan visanya sudah habis kemarin. Biasanya gimana tuh status keluarga negara seseorang ketika visanya sudah habis, ada di luar negeri, itu harusnya diapain? Kami sampai saat ini juga tidak tahu apakah visanya itu sudah habis dan belum, karena kami tidak mengerti berapa lama visanya yang diberikan, apakah visanya itu dapat diperpanjang atau tidak, kami juga tidak mengetahui. Kemigrasian Arab-Saudi juga tidak ada kontak ke imigrasian Indonesia? Sama sekali tidak. Tapi biasanya dalam kasus seperti ini ada kontak begitu, hubungan antara kedua negara? Tidak ada. Jadi imigrasi, karena memang itu kewenangan mereka. Kewenangan mereka, visanya itu bisa diperpanjang atau tidak, itu kewenangan mereka. Jadi sekarang semua bola apinya semua ada di pihak kepolisian untuk menindaklanjuti bagaimana proses ini, dan kita hanya bisa menunggu begitu ya Pak ya? Ya, sesuai tuisi kami, kami menunggu permintaan dari pihak penyidik, apa yang diminta, itu yang kami lakukan seperti itu. Baik, Pak Zairoji terima kasih telah sharing informasi bersama kami di Metro Pagi Prime Time.